Intro Sekarang kita akan masuk ke paparan yang kelima Dari Pak Arief Rasatio Wibowo Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Malang Aktif juga dalam organisasi Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Ia akan menyampaikan paparan dari makalah yang ditulis bersama dengan Mariano Weren Fridus Juga ada Rose Fitria Lutfiana dan Ivan Taufiku Rohman Yang berjudul Pendidikan Hak Asasi Manusia dari, oleh, dan untuk mahasiswa di tengah pandemi dan era komunikasi digital Baik, terima kasih Mas Adam Pantau selaku moderator terkece kita pagi hari ini ya Yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan presentasi di acara konferensi nasional pendidikan hak asasi manusia Ya, judul ini Saya mengambil judul Pendidikan hak asasi manusia dari, oleh, dan untuk mahasiswa di tengah pandemi dan era komunikasi digital Nah, artikel ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pendidikan hak asasi manusia di tengah pandemi dan era komunikasi digital Yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa ekstrakampus di kota Malang Sehingga penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa ekstrakampus di tengah pandemi dan era komunikasi digital Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk melihat ya, mengetahui implikasi platform organisasi mahasiswa ekstrakampus terhadap pemahaman pendidikan hak asasi manusia yang dilakukannya di tengah pandemi dan era komunikasi digital Sehingga subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah organisasi mahasiswa ekstrakampus yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Dan yang ketiga adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM di kota Malang Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tiga ujian dan tiga bahaya dalam praktik demokrasi di Indonesia pada masa pandemi Nah ketiga ujian dan tiga bahaya tersebut yang pertama adalah ujian bagi eksistensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan Kemudian yang kedua ujian bagi kapabilitas dan kualitas kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah Dan yang ketiga ujian terhadap kohesi sosial dan kepatuhan terhadap state authority Nah yang keempat bahaya politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik tentang Pilpres 2024 Yang kelima bahaya politisasi program bantuan sosial COVID-19 untuk mobilisasi dukungan jelang kontestasi Pilkada Sentak tahun 2020 Dan yang terakhir adalah bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik Karena kita ketahui dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial tersebut Membuat definisi daripada ruang publik klasik yang dipaparkan oleh Habermans Dan sebagai fondasi daripada jalannya demokrasi tidak berjalan dengan baik Di masa pandemi COVID-19 ini ruang publik sebagai fondasi berjalannya demokrasi secara prosedural Ternyata tidak berjalan dengan baik Maka kebutuhan untuk membentuk saluran representasi maupun ruang publik baru menjadi sangat urgent dan signifikan dalam masyarakat Indonesia Oleh karena itulah manakala penetrasi internet sudah sedemikian masif di dalam masyarakat Maka saat itulah kemudian internet ditempatkan sebagai ruang publik dan saluran representasi baru publik Sehingga definisi dari citizenship atau keluarga negaraan yang tadinya hanya berhubungan dengan EU solid dan EU sanguinis Atau dari darah dan tanah sekarang telah berubah Sekarang telah berubah menjadi istilah baru yakni netizenship Dimana teknologi ternyata memberikan manfaat yang sangat signifikan Dan berdasarkan hasil survei-survei yang dilakukan oleh asosiasi penyelenggara jasa internet sendiri Penggunaan internet itu setiap tahunnya semakin meningkat Bahkan netizen Indonesia pun melakukan deklarasi Yang pertama soal akses tadi Seperti yang dikatakan oleh Yang dari unsur tadi Bahwasannya ada netizen Indonesia melakukan deklarasi Bahwasannya internet merupakan hak segala bangsa Ada juga rekam jejak digitalnya melakukan deklarasi Terkait dengan dimensi digital citizenship Mengenai akses internet Nah dari hal tersebut Dari hal tersebut penelitian ini didasari oleh tiga penelitian Yang pernah dilakukan mengenai implementasi pendidikan hak asasi manusia Yang pernah diteliti Yang pertama dari Nasution Sebagai mana tadi dikatakan Bahwasannya di tahun 2019 Nasution pernah melakukan penelitian Yang mengatakan bahwasannya Sebenarnya di tahun 2000 Komnas HAM Telah menerbitkan buku pendidikan hak asasi manusia untuk fasilitator Nah Komnas HAM juga sudah melaksanakan pendidikan hak asasi manusia Bagi kelompok-kelompok strategis secara sosial dan politik Antara lain kelompok militer, polis, CLSM, media sosial, tokoh agama, dan para guru Tetapi dalam realitasnya bermasalah Karena materinya itu bentuknya sekuler Menurut pandangan dari Nasution Selanjutnya penelitian di tahun 2021 Yang dilakukan oleh Pertiwi dan Hidayah Implementasi pendidikan hak asasi manusia pada dunia pendidikan sekolah Nah disini Pertiwi dan Hidayah meninjau bagaimana pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia Yang dilakukan di sekolah dasar Yang menunjukkan bahwasannya Dalam memperkenalkan pendidikan hak asasi manusia Disini telah terimplementasikan di jenjang SD Dan diharapkan dengan adanya pendidikan HAM Akan memiliki pemahaman tentang praktik non-diskriminasi Jadi implementasi pendidikan HAM ini juga telah dilakukan di SD Dan penelitian terlahir yang dilakukan oleh El Muhtaj dan kawan-kawan Melihat implementasi pendidikan HAM di perguruan tinggi Dan menyebutkan buku ajar pendidikan keluarga negaraan Untuk pendidikan tinggi belum sama sekali menunjukkan spirit Terhadap pemajuan pendidikan HAM Semangat dan orientasi pendidikan HAM di level perguruan tinggi Yang dibangun dalam rangka program dunia pendidikan HAM Jauh dari ekspektasi ideal Bahkan rentang pemahaman HAM yang dibangun dalam buku ajar ini sangat rusak Sudut pandang pemikiran atau point of the view HAM Lebih didominasi pada interrelasi hak dan kewajiban individu Dalam rana warga negara Sehingga keterbaruan dalam penelitian ini adalah Mengenai implementasi pendidikan HAM asasi manusia di Indonesia Masih hanya berpusat pada lembaga-lembaga pendidikan formal Seperti sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi Dan menjadikan mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Sebagai instrumen utama di dalam pendidikan HAM Padahal terdapat kelompok-kelompok strategis sosial Secara sosial dan politik lainnya Yang perlu diketahui perkembangan pemajuan pendidikan hak asasi manusia Yang telah diimplementasikannya Ditambah lagi konsep pendidikan hak asasi manusia yang diimplementasikan Ternyata masih jauh dari nilai-nilai agama dan juga Pancasila Sehingga dalam pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia yang dilakukan Masih berupa copy paste dari barat Dan tidak menjadikan agama dan Pancasila sebagai filter Dalam pendidikan hak asasi manusia yang diselenggarakannya Ada pun metode penelitian yang digunakan Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis tadi kasus Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan Permasalahan yang dikaji membutuhkan sejumlah data lapangan Yang sifatnya kontekstual dan aktual Selain itu pendekatan kualitatif sendiri menyajikan secara langsung Hakikat hubungan antara peneliti dengan responden Sehingga dapat memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi Artinya memudahkan peneliti untuk menyesuaikan situasi yang berubah-ubah Di dalam penelitian ini Nah disini penggunaan tadi kasus sendiri Bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail Mengenai latar belakang, sifat, maupun karakter yang ada dari suatu kasus Dengan kata lain bahwa study kasus memusatkan perhatiannya Pada suatu kasus secara intensif dan rinci Sehingga penelitian dalam metode ini dilakukan secara mendalam Terhadap suatu keadaan dan kondisi dengan cara sistematis Mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis, informasi, dan pelaporan hasil Kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan Pembahasan yang pertama adalah pendidikan HAM Yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa ekstra kampus Di tengah pandemi dan era komunikasi digital Di sini Jati mengatakan bahwasannya Dengan adanya internet serta berbagai macam platform media sosial Yang disajikan di dalamnya Membuat definisi keluarga negaraan Mengalami tantangannya tersendiri Di dalam teori kasus sebelumnya Pemahaman mengenai keluarga negaraan ini Hanya sebatas soal tanah dan darah Atau yang kita kenal dengan Iusoli dan Iusangunis Namun dengan perkembangan teknologi dan informasi Telah terjadi pergeseran definisi dari citizenship Menjadi netizenship akibat dari Deteritorialisasi keluarga negaraan Sehingga memunculkan basis Keluarga negaraan internet Seperti yang kita lakukan saat ini Kita sekarang berkumpul di Zoom Menjadi warga Zoom Di sini berdasarkan hasil temuan di lapangan Terdapat perubahan pola aktivisme mahasiswa Kota Malang Terutama terhadap pemajuan pendidikan hak asensi manusia Yang didasarkan kepada kesadaran politik Sebelum wabah pandemi COVID-19 Kegiatan aktivismenya itu dilakukan secara konvensional Yakni berkumpul dalam melakukan kegiatan keorganisasiannya Di masa pandemi COVID-19 Beralih ke dalam jaringan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keorganisasiannya Hal ini karena mahasiswa Kota Malang Mengetahui adanya kebijakan yang membatasi kegiatan keorganisasiannya Sehingga tidak bisa berkerumun, berkumpul, harus menjaga jarak Serta mengikuti protokol kesehatan Nah sebelum wabah pandemi COVID-19 Kegiatan aktivisme tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua Yakni yang pertama adalah kegiatan internal Seperti penerimaan anggota baru Kaderisasi dan kajian rutin Yang kedua adalah eksternal Seperti mengawasi kebijakan pemerintah Melakukan advokasi dan pendidikan politik kepada masyarakat Dan menjadi sukarelawan dalam kegiatan kemanusiaan Nah kegiatan aktivisme tersebut Dilakukan secara tatap muka Dengan mengumpulkan masa yang terdiri dari anggota Kelompok organisasi mahasiswa tersebut Dan atau turun langsung di tengah masyarakat Dalam melakukan kegiatan eksternalnya Dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar Di tengah wabah pandemi COVID-19 Membuat mahasiswa Kota Malang Melakukan pergantian pola kegiatan aktivismenya Nah kegiatan aktivisme yang semula dilakukan Dengan cara mengumpulkan masa dan turun langsung di tengah masyarakat Sekarang berubah menjadi ke dalam jaringan Hal tersebut dikarenakan dalam kebijakan PSPB Yang diatur di dalam PP No. 21 Tahun 2020 Mengharuskan adanya pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum Nah disini ada implikasi platformnya ya Implikasi platform terhadap pemahaman pendidikan hak asasi manusia yang dilakukan Disini ada IMM, GMNI, dan PMII Mereka memilih platformnya berbeda-beda Yang satu Muhammadiyah, yang satu Maharhanisme, yang satu Ahlusunah Waljamaah Nah disini ada berbagai macam materi ya Ada berbagai macam materi yang dilakukan dalam pemahaman pendidikan hak asasi manusia yang dilakukannya Nah ini ada tujuan dari pelaksanaan pendidikan HAM Yang dilakukan oleh setiap organisasi mahasiswa Nah, kesimpulan dari pada penelitian ini Pendidikan hak asasi manusia yang dilakukan oleh mahasiswa Yang bernaung di dalam organisasi mahasiswa ekstra kampus Di kota Malang Pada saat pandemi dan era komunikasi digital Mengalami perubahan pola aktivisme yang didasarkan pada kesadaran politik Sebelum wabah pandemi COVID-19 Mereka melakukan kegiatannya secara konvensional Yakni dengan berkumpul Di masa PSBB mereka melakukan kesemuanya Kegiatan kaderisasi dan lain sebagainya Berubah ke dalam jaringan Platform setiap organisasi mahasiswa sendiri Memberikan kehasannya tersendiri Dalam memaknai pendidikan hak asasi manusia Yang dilakukan melalui kegiatan kaderisasi Setiap organisasi mahasiswa ekstra kampus Memiliki kurikulum pengkaderannya masing-masing Sesuai dengan platform yang menjadi ciri khas Dalam melakukan kegiatan pendidikan HAM kepada para kadernya Meskipun berbeda-beda Tetapi semangat dan nilai perjuangan untuk pemajuan hak asasi manusia Dalam tataran konsep dan praksis Memiliki semangat kejuangan yang sama Dan tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara Saya rasa cukup untuk keparan saya Saya kembalikan kepada moderator Mas Adam Pantau Terima kasih Terima kasih banyak Pak Arief Pemapar kita yang pamungkas ini Beliau menyampaikan bahwa internet memiliki peran Sebagai ruang publik dan saluran aspirasi publik Ia juga melihat ada pergeseran konsep dari citizen ke netizen Dan dia juga menyoroti ada masalah dengan pendidikan HAM saat ini Yaitu tidak terlalu memakai agama dan Pancasila sebagai filter Meskipun demikian Pak Arief bersama dengan rakan-rakannya Juga mendapati bahwa pendidikan HAM ternyata juga dilakukan Oleh dan untuk para mahasiswa sendiri Ada organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus Yang melakukan kegiatan yang sebelumnya luring sekarang menjadi daring Dan salah satunya adalah kaderisasi Dan rupanya materi-materi yang terkait dengan haksasi manusia Juga diberikan di dalam kurikulum kaderisasi mereka Dengan ragam dan corak kesadaran dan pemahaman mereka masing-masing Semuanya tetap mengacu kepada Pancasila Terima kasih Pak Arief Terima kasih telah menonton!